dan WC atau gimana? aduh 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 digigit kakinya jadi enak pak kakinya pak enak, digita sayur pak pulang pulang gak punya kaki pak aman, kakinya tuh keras udah berapa pak aduh jangan pak dapet 2 boleh sih oh gitu ya mas, ada peseng ah ay ya 10 10 11 13 15 16 16 16 16 selamat menikmati pemilik Aldabra terbanyak di Surabaya ya Pak? oh enggak Pak ada yang lebih banyak lagi? harusnya ada Pak harusnya ada ya? tapi mungkin bisa dibilang salah satu yang terbanyak ya di Surabaya enggak lah Pak enggak? ini lagi apa Pak? ini jamnya makan makinnya sih makan boleh-boleh nah ini kebetulan banget kita datangnya tepat waktu ya Pak? tepat waktu waktunya jam makan si Aldabra, Pardalis, dan Sulkata semua disini oke langsung aja kita kasih makan teman-teman ini langsung dikasih aja Pak dikasih aja Pak oh dikasih aja di bawang dulu oke takutnya kemakan ya Pak? iya kalau kemakan ini bisa keluar enggak? atau bisa dicernak? kalau dicernak enggak bisa pasti bakal keluar pasti keluar? tapi enggak ini Pak? biasanya kan Reptil kan kalau makan makanan yang bukan makanannya itu biasanya kan mengendap di dalam lambung terus jadi infection enggak akan? kalau Aldabra sama Sulkata selama ini enggak Pak? Aldabra, Sulkata aman ya? aman, Pak Dali supaya kurang-kurangnya disini aman cuma sih jadi misalkan ada keselip 1, 2 gitu kan pasti ada yang keselip ya biasanya keluar lewat 2 jadi jadi 1 D, UB gitu oh gitu soalnya mungkin apa karena tubuhnya besar nih? atau gimana? soalnya jadi si tali rafianya ini bisa keluar karena mungkin lambung dia besar atau gimana? soalnya kan saya di rumah kayak pelihara pd guys tapi biasanya kalau makan kerikil itu langsung jadi infection dan biasanya berujung kematian kalau Sulkata dan Aldabra keluar? keluar ya? ini keluar? ada di bubnya dia? ya mungkin karena ustusnya lebih besar kali ya teman-teman mungkin ya? mungkin sama lambungnya mungkin menolak untuk mencerna Tanderafia ini ini makanya fumak ya pak ya? fumak fumak guys dan rata-rata seller yang besar itu saya temuin kenapa semuanya itu pakai fumak kayak gitu pak apa dia ini lebih bergizi atau gimana? nggak juga ya pak karena saya lebih senang pakai fumak sih karena? apa ya? dia kan? bagus aja buat jeneng pertama kan harganya mahal ya dan susah didapatkan gitu kan tapi kenapa orang-orang rata-rata yang punya kurang-kurang mahal kayak gini itu pakai fumak? kenapa nggak? kangkung atau sawikan itu lebih gampang didapat dan harganya murah juga kan? kalau aku sih selama ada fumak pakai fumak pak oh gitu? tapi kalau nggak ada ya ganti kangkung sawi kangkung pun sebenarnya nggak masalah ya? nggak masalah kalau Aldabra sendiri kan denger-dengarkan katanya bisa growth sampai 1 cm per bulan lebih kalau masih kecil bisa lebih bisa 1-3 cm 1-3 cm? tapi kalau udah gede udah jumbo emang agak lama itu karena makanannya fumak atau? nggak juga sih kalau makanannya cuma sayuran gini paling 1 cm lah ke bulan harus pelet? kalau ada tambahan pelet itu bisa lebih dari 1 cm oh gitu ya cuma kalau kebanyakan pelet kan juga nggak bagus bisa piramiding ya? oke 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 ini nggak dikasih makan pelet hari ini? enggak ini kita kasih makan pelet cuma sebulan sekali pak sebulan sekali aja? karena boros juga ya pak pakai pelet? aku pengen kurang tuh semut-semut gitu loh oh semut-semut? saya kan udah ada beberapa dari beli emang udah piramiding kayak gini kan? oh gitu lalu nyegah biar dia nggak makin piramiding biar nggak piramiding? biar nggak makin piramiding oh gitu lah tapi prosesnya kayak gini lama ya? lama emang betulnya lama bisa di shoot ke sini guys ini adalah salah satu contoh Aldebra yang piramiding tapi ini dapat udah piramiding ya? kayak gitu import ya ini? import oh kirain yang eh import CB apa WC? kalau yang itu WC katanya sih katanya WC oh berarti nggak semua WC itu smooth smooth ya? nggak biasanya kan reda-reda WC kayak kula gitu kan? hmm tapi nggak semuanya nggak semuanya ya? ini asalnya semut kayak gini ini CV lho ini CV juga? CV yang ini tapi memang mungkin pakannya dijaga ya? sama kelembaban kandang betul ini ini Jayan Pardalis ya pak? Jayan Jayan Pardalis lokalitinya Somalia? kalau itu aku kurang paham ya? kurang paham ya? nggak terlalu paham ke Pardalis sih oh gitu di Aldabra sama Sulkata oh lebih fokus di Aldabra sama Sulkata ya? itu buat iseng-isengan aja sih oh buat iseng-isengan aja siapa tau kan dapet jackpot iya sih Pardalis kawin sama Sulkata dapet jepkata isengnya mahal ya pak ya? ini harganya mahal guys ini Jayan Pardalis apa salah satu ukuran darat yang tergolong besar juga bisa sampai 80 cm ya katanya? 90 cm 90 cm malahan sebenarnya kan masih jadi perdebatan antara Jayan sama Sulkata itu gedean mana? oh iya iya ini kan ada beberapa Jayan Pardalis yang ukurannya 90 cm kalau selama ini sih sejauh ini Sulkata dibilang kura-kura terbesar ketiga di dunia kan? untuk daratnya nah kalau Jayan Pardalis kan keempat keempat? nah itu sih sebetulnya ada perdebatannya pak? soalnya biasanya bisa gede juga kan dia? sama-sama bisa gede cuma mungkin karena ini ya kali ya jarang diekspos dan yang punya sedikit gitu kali ya jadi orang kurang ngerti gitu mungkin bisa gitu tapi mungkin bisa juga rata-rata Sulkata yang gede gitu jadi dianggap Sulkata yang nomor 3 iya sih kayak ini gede banget guys bisa kesini ini Sulkata terbesar yang pernah saya lihat ini panjangnya berapa? itu ukurannya 74 cm 74 ya? gila sih umurnya kira-kira berapa? umurnya kalau yang itu 20 juta tahunan 20 juta tahunan oh ini peliharaan juga dari kecil peliharaan itu aku ambil nih temenku jadi temenku gak bosan dijual dia beli dari kecil ambilnya juga udah gede tapi temenku? enggak aku ambil yang itu baru 8 bulan mungkin ya di sini oh berarti ambilnya udah gede ya? kalau udah segini growthnya dia lambat ya? lambat banget sih lambat banget sih lambat banget sih Sulkata pun kalau biasanya dipus pelet gitu kan perbulan juga bisa sepanding yang biasanya yang bisa sepanding cuma kalau Sulkata rawan lah kalau dipus pelet rawan apa? piramiting? atau BS oh BS ya oh blitter store piramiting juga bisa piramiting juga bisa oh ya emang di Algabra ini gak ada BS ya? kalau Algabra gak bisa BS gak bisa BS? gak bisa dia lancar banget nularin uratesnya itu yang putih-putih itu tau tapi dia tetep keluar urates ya? sama kayak keluar, keluar terus mungkin bisa jadi karena kantapnya lebih lebar ya? kemungkinan karena Algabra ini juga besar juga kan? bisa meter lebih ya? kalau untuk indokanya sini paling tua Algabra ini murah berapa pak? tau gak? yang di sini? iya maksudnya sekarang apa yang? pernah di sini? yang sekarang aja yang sekarang ya sekitar ini sih sekitar berapa tahun ini? ini 2 tahun lebih dikit lah ini hmm soalnya kalau yang ini kan piramit dari kecil 2 tahun itu aku ngekitnya atau umurnya? saya beli dari kecil ini ngekit sendiri kalau yang ini 2 tahun udah segini? gila ini gede banget guys 2 tahun udah segini dari berapa? mungkin 10 cm kali ya? ini beli dulu masih sekitar 11 atau 12 cm gitu? 11 cm dan dalam 2 tahun tumbuh sampai berapain? mungkin 50 cm kali ya? itu udah 48 cm 48 cm guys kayak gini-gini kan gak tau umurnya ya? bisa jadi lebih tua sih oh karena ini belinya udah gede? ini belinya dari 30 cm dan WC atau gimana? aduh 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 dikit guys dikit kakinya berarti enak pak katimu pak enak kita sayur pak jangan pulang-pulang gak punya kaki pak aman kakinya aku keras udah berapa pak? aduh jangan dapet 2 boleh sih oh gitu ya boleh mas ada pusu gak? jangan-jangan bercanda ya guys tapi ini bisa semut lagi ya? kayak gini dibisahin pak cuma butuh memang lama ya? lama nah kalo itu kan aku dulu kesalahan dari awal beli udah kasih penet terus terus terusan tapi kan gini juga cepet nah kalo ini beliku 35 cm sekarang udah berapa ya? tahun setengah lah tahun setengah tahun setengah tapi ya masih tergolong cepet ya pak ya? untuk kura-kura loh oh iya sih untuk kura-kura maksudnya growthnya lumayan cepet kok ini semut ya? semutnya dan yang semut biasanya lebih mahal ya? emang iya memang iya cuman kalo masalah bagus enggak kan selera ya? selera kayak gini kan biasanya juga ada yang suka gitu cuman kalo masalah kasta harga mungkin ini lebih tinggi ya? sebetulnya iya tapi ada juga yang piramidi bisa mahal loh pak kalo gimana tuh? kualifikasinya kayak gimana? gimana ya? karena kalo jualan reptil itu enggak kayak jualan properti pak oh gitu? nah kalo gini saya bikin jual mau jual buka harga berapa pun kan bebas nah kalo yang beli mau beli apa enggak kan juga tergantung dia gitu oh iya soalnya suka beli enggak ya enggak gitu soalnya masuknya udah kolektor item ya kayak gini jadi mau dihargai berapa ya tergantung seller gitu bener asal sesuai kesepakatan ya pil aja gitu berapa cuma rata-ratanya emang yang semut lebih mahal rata-ratanya dan ini sama yang short body ya katanya itu lebih mahal juga sama bulat sama kayak ini disini ada enggak pak? contohnya gitu yang short body ada enggak? ini ya? atau ini? yang short body yang ini pak ini? bukan ini kayaknya bulat banget pak oh enggak ini dishoot kesini guys ini ya? yang ini sebenernya juga short body cuma belakangnya kan agak tepos oh agak tepos jadi mengurangi penilaiannya ya? betul menurut saya sih menurut saya iya ini salah satu contoh Aldabra yang short body guys dan harganya lebih mahal dibandingkan Aldabra al-dabur biasa karena dia apa ya? semakin bulat gitu kayak semakin lucu ya pak ya? dan harganya juga semakin mahal guys semakin unik semakin unik ya? Aldabra last cute itu ada gak sih pak? setahu saya sih masih ada satu ya ada satu? ha ha dulu pernah ada di Jakarta cuma enggak tahu kabarnya sekarang maaf oh maksudnya di Indonesia ini baru ada satu? sudah pernah ada satu? sudah pernah ada satu? berapa itu? 12 skute? sepuluh 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 apa, sepuluh sepuluh atau 11 gitu? cuma baru masa udah ilang kabarnya dan itu harganya udah gak bisa dinilai lagi ya Pak kalau kayak gitu soalnya kan super rare itu kan udah gak masuk akal sih harganya sejauh ini belikan langsung banyak ya apa-apa numpuk satu-satu bertahap ya kalau yang baby-baby kan biasanya rata-rata datang langsung banyak kan itu enggak pernah ada yang less cute? belum pernah ada, over scoot banyak Pak dan over scoot biasanya lebih murah kan? enggak juga kalau over scootnya bagus rapi bisa lebih mahal eh contoh ya contoh mana? yang itu tuh oh ini oh iya itu kan rapi dia over scoot tapi simetris guys rapi kameramen bisa kayak kesini enggak? jadi dia over scoot 14 ya? atau berapa ya? 14 tapi rapi gini guys ya kalau rapi sih masih bagus ya Pak kadang ada kan yang acak-acakan ya kayak gini kan ini 15 scoot tapi kayak 16 itu 16 satunya mana Pak? eh di belakang ada tiga kan? oh iya sih ya ini agak gak rapi guys dan biasanya kayak gini eh sedikit lebih murah ya? lebih murah lebih murah lebih murah ya sih bagus oh ini juga over scoot ya Pak ya? over scoot juga itu itu juga over scoot biasa kalau yang kayak gini mungkin dengan agak simetris Pak agak simetris ya 15 scoot tapi semurah-murahnya ya tetep aja saya nggak mampu beli guys meskipun over scoot se over scoot-over scootnya ya tetep aja mahal Pak ya untuk hal keberan? enggak juga sih masa sih Pak? oh iya buat sultan mah ya murah aja guys enggak lah buat sultan biasa guys beli kayak gini guys kalau katanya berarti disini nggak ada yang peliharaan dari kecil ya? enggak ada enggak ada semua beli gitu ya? enggak ada rata-rata keliaran dari yang paling kecil mungkin 20 cm-an ya? 20 cm? hmmm yang itu? udah jadi 43 cm yang ini Pak? itu itu oh itu? itu jantan atau begini itu? jantan kalau Aldebra sendiri ini ngelihat jenis kelaminnya dari apanya Pak? kalau ukuran segini susah Pak susah? susah dari mulai berapa? berapa cm bisa dilihat? hmmm normalnya sih 60 cm ke atas ya 60 cm ke atas dia sama ini juga nggak? maksudnya di sulcata kan ada anal kan namanya yang di belakang V itu loh? maksudnya sama semua Pak? sama? sama semua kalau juga dari situ juga bisa? sama dan Aldebra sama nanti kalau ukuran 40 cm ke atas itu bawahnya juga jeblom dan oh mulai cekung ya? tapi kalau masih kecil sama kayak sulcata dia datar semuanya? maksudnya betinanya juga cekung gitu loh oh keduanya? hmmm cuma kalau jantan kan cekungnya lebih dalam lebih dalam? hmmm ini mas taruh aja bagian tengah gitu ya? hmmm jadi yang paling keliatan banget sih ekornya lebih panjang ya? ekornya lebih panjang? hmmm cuma kalau masih kecil belum kenaetan ga? belum kenaetan ga? panjang pendeknya cuma ada beberapa sih ukuran 45-50 cm udah ngeluarin Flaminia oh udah bisa ya? tapi nggak semua Pak nggak semua jarang banget kayak gitu dan ini ya? denger-denger Aldebra ini yang jantan lebih rare? lebih mahal lebih jarang yang dibilang lebih jarang sih engga ya? ketawaannya itu kalau udah gede Pak terus kenapa? misalnya bukan faktor kelangkaannya terus faktor apa yang buat dia lebih mahal? bukan kalau dibilang langka juga engga ya? iya banyak yang punya jantan kan itu ga langka biasanya yang lebih langka kan lebih mahal ini faktor apa yang buat dia itu lebih mahal? daripada Aldebra Butina? karena susah ketawanya kalau dia jantan Aldebra Butina Pak oh gitu kalau udah gede kan baru ketawaan nih hmmm kalau masih kecil kan ga ketawaan iya sih kalau betina gampang ketawaan Pak Aldebra? kan ga juga kan? maksudnya belum tau kan? belum tentu juga tapi kalau udah ukuran 60 ke atas pasti tau lah 60 ke atas pasti tau? hmmm cekungannya udah mulai jelas ya? cekungan, ekor gitu ekor dan titiknya udah mulai keluar iya total sini ada Aldebra berapa ekor Pak? sama yang di belakang itu? yang di kanan 101 101 ekor 101 ekor guys oke balik lagi guys tadi abis ganti baterai kamera jadi kita jeda sebentar mungkin untuk Aldebra yang besar sama sul kata ini kita cukup sekian aja ya disini ada apa lagi Pak? ada berkecil aja ada berkecil aja ada berkecil aja sama apa lagi? di guana ya? banyak gitu oke, ayo kita lanjut kesana guys oh kita akan semakin juga ya Pak? iya sekali lah Pak oke, ayo ikut guys kita anterin ya Pak oh iya ikut oh sini? ini guys ntar 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 wow lucu-lucu sekali lihat ini umur berapa Pak? segini? ini masih 7-10 bulan 7-10 bulan CB yang disitu CB semua banyak banget banyak banget disini oke, kita keluar kalau ini ya saya yang bising aduh yang disitu WC nya WC yang smooth atau gimana Pak? oke ini oke ini oke ini gimana? ini oke gimana? cuma smooth banget dan ini udah ada apa ya? semacam pergerakan ini udah lama Pak katanya udah lama katanya denger-dengar sih setiap penambahan 1 guratan ini 1 tahun atau bener itu? enggak mitas itu ada yang pernah bilang gitu setiap kali dia nambah gede pasti ada guratannya Pak iya katanya kalau guratan kan ada tingkatannya gitu kan 1,2,3 gitu katanya perguratan itu katanya umurnya setahun berarti ada lah saya pernah lihat pokoknya ada yang bilang kayak gitu kok nah terus kita coba dihitung baby ada berapa guratan Pak berarti baby usainya baru lain gitu bisa 10 tahun ya? oh ini mungkin yang WC Pak jadi dari WC itu dikit per tahun itu nambah 1 guratan gitu enggak juga? enggak sih enggak ya? enggak oh berarti mitos mungkin ya guys ini aja setahun guratannya udah berapa puluh ini Pak iya tapi ini CB kalau yang kecil ini langsung beli banyak ya Pak? banyak banyak ya? oke guys segini berapa panjangnya Pak? itu 17 cm ya 17 cm umur yang ini? sama ada satu tahun yang paling tua di dunia setahun paling tua setahun setahun saya pelihara ya kalau usia aslinya kan enggak tahu saya ada yang kalau yang WC kan enggak tahu dari berapa itu Pak? dari berapa? dari ukuran berapa? kecilnya dulu? kalau yang WC WC itu ada yang 13 ada yang 12 ada yang 14 gitu berapa? oh berarti kalau udah hampir setahun tumbuhnya enggak enggak sampai 1 cm berarti Pak? per bulan yang ini? yang ini kan hampir setahun ini ini 20 cm itu lebih tuh 24an itu berarti umurnya sama ya berarti? oh enggak beda-beda dari sana yang beda? beda-beda enggak masnya ini datanya juga beda-beda oh udah beda-beda akhir lain bareng semua di sini yang paling tua hampir setahun oh hampir setahun oke kayak gini kan masih 6 bulan bulan yang ini sama kayak yang di dalam ada yang bulet enggak enggak ada Pak udah laku duluan Pak ini yang paling bulet justru yang mahal malah laku duluan ya? iya iya Pak biasa ya kan orang kalau beli tuh kan yang murah gitu laku dulu biasanya enggak ya di sini kebalikannya ya? kebalikannya pak oke oke jadi paling itu aja guys untuk untuk albebranya sekarang mungkin kita mau lihat iguana pak ya ayo boleh mau gak mau dibuka pak apanya pak yang dibuka pak? apanya? buka ini ya? iya buka ini ya ini fokus di aku gak ini rinosaur iguana terbesar yang pernah saya lihat mari kita lihat kita masuk atau di luar aja pak? terserah masuk boleh di luar luar juga boleh ini kayak jumpy ya pak? enggak aku coba pegang aku pegang HP ya pak ya bilang aja takut kegigit pak iya itu salah satu faktornya guys ini udah pernah kawin pak disini? udah dong, udah prokon oh udah prokon ya? satu-satunya jantan atau yang paling besar aja disini? yang paling besar ukurannya berapa pak ini? ini udah berapa ya? diukur aja pak semetr? lebih ya? lebih guys 120 dan ekornya udah pernah putus ini pak dan dia emang karakternya kalem gini ya? yang ini kalem oh gak semua ya berarti? gak semua yang ini paling nganteng ini kalem nganteng gitu loh berarti makanya lancar ya? kalau Aldabra juga karakternya anteng kayak gini kan lebih mahal ya pak biasanya? tapi rata-rata Aldabra pasti anteng pak rata-rata Aldabra pasti anteng pak tergantung kalau si Rino ini mempengaruhi harga gak? anteng atau enggaknya? pengaruh pak pengaruh juga? pengaruh juga tapi kalau di kalangan breeder gak ada bedanya pak oh iya soalnya di rata-rata koloni ya? dicampur semua gitu jadi meskipun beli Cina percuma nanti jadinya bisa kalah dan ini emang spike nya gak ada pak? saya shoot kesini emang kalau Rino Crescent sama kayak gini pak? Rino Crescent sama kayak gini pak Rino Crescent gak ada ini ya? saya juga baru ngeh sih beda kalau di warna jenis common kan ada spike nya emang gini guys kayak putus gitu tapi emang dari lahir ya kayak ini semuanya kayak gini wow keren banget dia warnanya biru kayak gini kayak Godzilla guys buat mainan enak ini pak? iya mirip ini guys Digimon Digimon kalau kalian sering lihat Digimon kayak gini apa? nakagumon kalau gak salah namanya dia masa kawinnya setiap bulan apa ini pak? sama kayak guana biasa gak? kalau ini masa kawinnya sekitar bulan mulai dari bulan 8 sampai bulan 11 8 sampai 11 kalau iguana biasa itu apa? hampir sama ya hampir sama ya? hampir sama ya? berarti setahun cuma sekali? sekali telurnya lebih sedikit kah? atau sama aja? yang bedina dibanding apa? enggak maksudnya Rino ini sama iguana hijau biasa gitu? jauh pak jauh pak jauh pak jauh kalau iguana biasa kalau iguana biasa yang paling banyak aku dulu pernah 100 ya? terus awal-awal enggak ini pak? enggak enggak biasanya kan itu kan udah gede ukurannya oh saiznya emang besar ya? soalnya semakin besar reptil kan terutamanya semakin besar semakin banyak terus awal-awal aja iguana udah bisa 20 kan? oh maksudnya? iguana indukan muda indukan muda udah 20 ya? kalau ini? ini aku dulu pertama cuma 6 6 ya? tapi temenku ada yang 4 sih tapi itu netes semua? netes alhamdulillah ya guys telurnya kan dia lebih gede pak lebih gede? lebih gede tapi masa inkubasinya sama enggak? lebih lama Rino dikit hampir sama sih sebenarnya Rino berapa? 4 bulan? oh enggak pak 2 bulan lebih 2 bulan lebih 12 setengah lah kalau iguana 2 bulan udah netes ya berarti dia pas ngetes itu telurnya juga apa? anakannya lebih gede? lebih gede jauh pak jauh ya? iguana biasa kan segini kurang kecil dikit kalau orangnya segini kayak berapa? 20 cm kali ya? apanya? yang iguana biasa biasanya segini 20 cm ya kayaknya 25 cm 25 ya? kalau Rino? lebih pendek cuma dia lebih gede dia kayak bantet gitu ya? kan badannya yang gede oh iya sih tuh gak dijual pak iya tidak dijual tidak dijual guys padahal saya gak mau beli juga sih gak punya uang Bisa masuk ke sini Kita lihat para pilihan Setelah ada berapa Rino, Pak, di sini? Ini dokanya Ini tinggal 7, Pak Tinggal 7 Karena ini dijual-jualin, sih Loh, kenapa, Pak? Ini kan mesinnya TM, kenapa dijual, Pak? Kadang, ya, buat kurah-kurah Oh, gitu Lihat Itu lagi dikongkar Banyak banget 7 Rino Dan ini harganya mahal banget, guys Ini sepertinya jambi, ya, Pak? Jambi banget, ya, tak kalah Oh, yang itu kenapa, Pak? Oh, yang itu nantri lah, ya Hasil breathing-an sini juga? Atau nggak? Bisa diambil, ya? Coba, kita lihat Jinat nggak, Pak? Yang itu Yang unik, ini Oh, depannya galak Oh, masanya setangani, nanti kan itu Agak ngeri, ya, Pak? Dia mundur nanti Dia mulai ini Dia mau pupit, Pak Itu kelihatan Ini bukan mau nyaplok muka saya, Pak? Nggak, nggak Nggak sejahat itu, ya, Pak? Nggak, nggak sejahat Lihat, guys Ada yang unik Mirip nggak? Ekornya melengkung Kayak gitu Kayak kodok, Pak Kayak kodok, ya Tapi, ini ya, maksudnya Badannya besar, loh Kayak keker gitu, loh Cuma nekornya aja mungkin Itu, sudah tua itu, Pak Udah tua ini? Ini Ini mirip ini, Pak? Kayak ini, ya Merin iguana Menurutlah, sih Ini hitam, loh, walaunya Oh, warnanya Iya Iya, lagi ngedrop aja Biasanya nggak sehitam gitu, Pak Biasanya normalnya nggak sehitam ini, ya? Biasanya kayak yang di atas atas itu Pernormanya hijau kebiruan, gini, ya? Iya Ini betina Betina semua Iya, jantan ini, yang gede tadi, tuh Oh, kalau Rino bedanya gimana, Pak? Kalau masih di bawah 90 cm, di-section, Pak Pake alat section Hmm, ada section khusus iguana? Ada Sama kayak sectionnya ular Tapi kalau udah dari, kelihatan banget, sih Oke, oke Kita pindahkan, ya Nah, ini yang baru pertama kali saya lihat, guys Ada di sini Sebelumnya belum pernah lihat Teguan apa, Pak? Yang mana? Ini Laser Laser anti-lens Laser anti-lens Tuleh, masuk sini Oh, ini jantannya Benernya agak, agak mirip, ini ya, Pak? Yang biasa gitu, ya? Eee, tapi kalau udah begini, ini sebeda jauh Oh, iya? Dari kepalanya aja, sebeda jauh Mukanya beda, ya? Ini Ini kalau common, kan nggak ada tanduknya Ini masih ada Terus kepalanya, kalau jantan Eee, kalau udah gede, ya Mardanya hitam, korlanya pink Kalau ketina, hijau Ketilanya juga masih pink Hmm Kalau secara anatomi, yang hijau ini agak mirip, ya? Mirip Kalau orang nggak ngerti iguana Karena bilangnya pasti common, sih Iya Tapi kalau yang ini kan nggak beda Itu, banana spainita? Eee, itu juga Banrock Banrock Beda ya? Beda, itu sama, ini masih sejenis Satu keluar sekolah Satu Genus Albinonya Agak berkurang nggak? Atau dijualin? Atau gimana? Tak dijualin, Pak Dijualin Mau pensin Apa gimana? Mau pensin iguana, Pak Lebih tepatnya mau ganti kura-kura full Oh, fokus kura-kura? Eee Albinonya aja yang mau dihabisin atau semua? Semua Belan-belan Katanya Renonya Not for sale Yang itu tadi jual terakhir, Pak Oh, gitu Karena Eh, kesayangan ya? Eee Bisa jadi juga Mungkin nggak tak jual Buat mainan sendiri Oh ya, mungkin Eee, semua dijual Disisain satu, gitu ya? Eee Sama ini Oh, ini juga nggak mau dijual? Kan kasihan, Pak Kalau nggak ada pasangannya Kalau dia birahi gimana, Pak? Gampang nanti Gampang gimana, Pak? Bisa dicariin di temen Oh, gitu Eee Temennya yang untung, ya? Eee Enggak, Pak Kita bagi hasil, Pak Oh, bagi hasil Kira-in diikhlaskan, guys Kayak semacam Itu aja, Pak Buka, apa Jasa kawin Jasa kawin di iguana Ownernya mungkin, Pak Ah, parah, guys Ownernya nggak apa-apa Ownernya nggak apa-apa Pilih-pilih, Pak Yang mau dipacakin yang mana Oke, oke Ayo, kita keluar Eee Mungkin segitu aja Kita keliling kandang-kandang koleksi dari Pak Hoki ini Udah kita masukin semua ya, Pak? Atau ada simpenan lain? Simpenan nggak di sini, Pak Oh, nggak di sini Ada di apartemen mana, Pak? Ada Ada istri, Pak Oh, iya Oh, iya Nanti kita bahas lain lagi Cara merah, Pak Iya, iya Sorry, Pak Oke, guys Bercanda ya Jadi, paling Itu aja Kita udah selusuri seluruh Istana reptil yang ada di sini Dan mungkin paling segitu saja video kali ini Terima kasih banyak ya, Pak Hoki Sudah boleh berkunjung di rumahnya Dan tadi disuguhi makanan yang sangat enak Oke, terima kasih banyak Jadi paling segitu saja, guys Terima kasih Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Subscribe, guys Ya, terima kasih Bye Bye Bye